Halo, hai, halo, halo, kembali lagi di Kepo Indofan. Kamu yang nanya? Mimin Jawa. Bersama Cem, Joshua, Marcus, Lin, Lin, dan? Cemoci, Momo Cici. Cici Momo. Cici Momo, Cimoci. Kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Kita bakal jawabin pertanyaan seputar kaya dan terkenal. Richan Famous. Indonesia banget ya, Bo. Indonesia banget, kita cintailah produk-produk Indonesia. Betul. Jadi ada berapa banyak pertanyaan yang masuk kali ini? Ada sekitar 16 kali ya. Aduh, banyak. Banyak sekali. Saya cinta banyak-banyak. Jadi ada banyaknya langsung kita mulai saja ya. Mulai saja dong. Langsung-langsung, let's go, let's go. Go, go, go. Pertanyaan pertama, ini rombongan pertanyaan pertama. Dari langit dewa, dari server 121. Pertanyaan pertama, ada delapan ya. Kenapa nonton iklan gratis gold udah nggak ada lagi? Kalaupun ada, udah nonton berkali-kali. Nggak bisa claim gold. Malah zong terus. Kenapakah berharuan? Kenapa? Karena sedang diperbaiki. Oh, tidak dong. Di service. Di service. Oke, seru. Nggak, karena memang lagi nggak bisa, memang error. Makanya tim dari RNF sedang memperbaikinya secepat mungkin. Biar kalian bisa mendapatkan gold tambahan untuk bermain. Oke? Mantap. Lanjut. Jadi, mohon bersabat. Oke. Pertanyaan kedua dari langit dewa nih. Kenapa sekarang event personal sebagian kalau menang nggak dapet jubah? Apakah itu sementara karena ada hegemonik? Atau akan seperti itu terus? Gimana tuh, Mince? Jadi, biasanya kalau misalnya ada hegemonik, jubah RR itu udah pasti digantikan dengan hadiah lain. Nah, kalau misalnya nggak ada hegemonik, baru deh jubah RR-nya dibalikin seperti semua. Itu. Kenapa jubahnya nggak ada? Seperti itu. Oke, jadi hegemonik ganggu ya? Oh, tidak, tidak dong. Karena kan semua hidup jubah. Satu server, bapak. Oke lah, kalau gitu kita lanjutin yang ketiga ya. Iya, pertanyaan ketiga. Gimana perhitungan Maris? Kenapa kadang berbeda total atributnya? Padahal lahir dari selir yang sama saat itu. Nah, seperti kamu dan adikku, kenapa atributnya berbeda? Kenapa? Coba jawab. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Aku juga tahu. Jadi, kenapa itu bisa berbeda? Kemungkinan besar karena adanya trigger, harian yang bernama Wicked Smart. Wicked Smart. I'm smart. Jadi, yang kenal Wicked Smart jadi lebih pintar? Oh, jelas. Kayak kita lebih pintar? Aku Wicked Smart. Sombong amat. Bagaimana itu jadi ceritanya? Jadi, bagi puaris yang mendapatkan ini bisa mendapatkan total atribut yang berbeda walaupun berasal dari ibu yang sama. Waduh. Mohon di? Cata. Cata. Ingat. Ingat, ingat. Jadi, selain itu, jumlah intim dari selir yang dirawat. Loh, kok selir dirawat? Loh, loh, loh. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Biar awet hubungannya, dong. Oh, ya? Hubungan itu perlu, ya? Tentu, nggak perlu. Bagaimana? Jadi, serius, dong. Jadi, selain itu, jumlah intim dari selir itu juga mempengaruhi atribut dari puaris. Atributnya puaris. Semakin besar intim selir saat sebelum anaknya dirawat, maka semakin besar juga intim selir. Apa selirnya semakin besar? Selirnya tetap seperti itu. Oh, ngirain. Selirnya makin besar. Sudah kemana-mana, ya? Oke, jadi si intim selir ini sebelum anaknya dirawat, itu maka semakin besar juga atribut anaknya setelah dirawat. Contohnya, seperti misalnya selir Wenjun, dia punya intimasi 10K, dia punya anak, terus sedang dirawat. Jadi, ketika intimasi si Wenjun ini naik, maka tidak akan mempengaruhi anaknya yang dirawat. Oke. Melainkan berpengaruh ke anak Wenjun yang baru nantinya. Oke. Gitu. Sampai sini sudah paham? Aku paham. Bagaimana dengan kamu? Kalau belum, boleh ditanyakan. Kalau sudah paham, pencet like. Berarti ya. Dan subscribe. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian keempat. Keempat. Unook. 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 Fragment-nya gimana nukarnya? Gimana? Gimana? Nah, sampai sekarang belum ada fitur yang bisa untuk menukarkan sih. Jadi, kalian harus menyimpannya terlebih dahulu ya? Jawab, jawab. Masih ditunggu dulu. Iya. Disimpan dulu. Ditunggu. Nanti sampai ada fitur yang bisa ditukarkan. Unookar sih. Unook. 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 Memukul banyak kasih yang lain tapi gak dapat. Oh, bentar-bentar. Memukul banyak tapi takut yang lainnya gak kebagian. Gak dapat. Kalau dibagi rata cuma dapat poin dikit. Gak bisa tukar-tukar banyak ammo dan tiket dewan. Gimana? Nah, untuk zombie memang ini ada beberapa kali dilakukan perubahan ya. Oke. Cuman untuk saat ini masih. Masih naon. Masih naon. Masih apa? Naon. Naon atau apa? Naon is what? What? Jadi selama ini, kok selama ini untuk saat ini zombie-nya itu masih diusulin perubahannya. Oke. Karena kan masih suka error-error nih. Terus juga udah dirubah terus masih ada error lagi. Jadi kita masih nunggu fix-nya dari developer. Developer. Jadi mohon ditunggu aja nanti kalau misalnya zombie-nya udah kembali sehat, sedia, kuafiat. Kita pasti info, Kak. Oke. Oke? Oke. Pertanyaan ke-6. Perjaman terutama di server, tolong direnovasi biar lebih menarik. Mungkin diadakan event-nya atau bonus tikusnya biar bisa ada saling serang. Dan ada greget-nya. Mau buka atau masuk bonket? Asli dah banyak yang gak minat. Sepi. Ayo dong buat semangat lagi di situ. Nah. Menarik nih. Bagaimana? Menarik nih. Mendorong. Udah mirip. Siapa? Artis yang tersohor. Aduh, tersohor. Belum. Jadi ini bisa kita sampaikan kepada pihak terkait ya. Untuk saran ini. Tapi untuk sekarang itu event banquet itu memang khusus dibuka untuk server baru aja. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya-masalah ini belum bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada. Gitu. Sering sting aja keluarin bring back banquet. Bring back. Bagaimana? Nanti pusing. Ketujuh ya? Iya, tujuh. Banyak nih. Uruh. Jubah Bri. Di standa itu cuma pajangan aja kah? Kok belum pernah ada eventnya sama sekali? Padahal udah lama ada. Gimana tuh? Jubah Bri. Gimana tuh? Meme harus bilang apa nih? Untuk saat ini memang belum ada eventnya. Oh, belum. Iya. Jadi emang ditunggu aja. Itu pasti bakalan ada kok event untuk si Jubah Bri ini. Oke, Bri? Oke, Bri? Iya, Bri. Tungguin aja, Bri. Meme juga Jubah, Bri. Iya, dilanjut, Bri. Lanjut, Bri. Nomor 8 ya, Bri? Oke. Gak bikin animasi di game ini. Coba kasih tambahan karakter artis-artis pesohor. Biar makin mantep siapa maunya. Jol Taslim. Atau Diamarella yang kemarin? Atau? Selir gitu kan? Pada montuk-montuk. Waduh. Waduh. Untuk animasi di game. Soal selirnya dari artis, ini bisa kami usulkan kepada pihak terkait. Tapi saat ini sih belum ada, belum ada omongan. Cuma nanti kita bisa sampaikan ke tim terkait untuk membuat ini gitu. Jadi tenang saja, aspirasi kamu akan kami sampaikan pada yang di atas. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Gatot Kaca aja bisa masuk ke RNF. Tuh, kan? Padahal beda negara. Beda apa? Beda negara. Beda negara. Gatot Kaca di mana? Atau di mana? R-CAN Famous di mana? Pertanyaan selanjutnya dari King Joe, server 246, min, 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 min. Iya, 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 iya. Gimana cara perhitungan poin event pengadilan? Soalnya King Joe bingung. Bingung? Bingung. Cara perhitungan poin pengadilan. Mohon simak baik-baik. Tatat, tatat. Jadi untuk pengadilan harian, RR pengadilan lokal, dan juga CSC pengadilan personal, nah untuk random dan minus poinnya adalah 2 yang kita dapat dan 1 pengurangan poin bagi lawan. Oke. Dan untuk penggunaan surat tantangan, poin yang didapat itu adalah 2, dan 1 pengurangan poin lawan. Sedangkan untuk surat berburu, poin yang didapat adalah 4, dan 2 pengurangan poin untuk lawan. Oke. Nah kalau untuk Grand Court atau CSC pengadilan Ali, itu biasanya untuk random dan penggunaan surat tantangan ataupun surat berburu, poin yang didapat itu sama-sama 2 nih. Oke. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di pengurangan poin lawannya. Hmm. Jadi kalau misalnya di sini, kalau random dan surat tantangan pengurangan adalah 1, maka surat berburu pengurangan itu adalah 2. Oke. Apakah sudah paham adik-adik? Aku paham bumbu loh. Oke. Boleh dilanjut? Lanjut. Mari kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari AMPR25. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah nanti ada kontes pembuatan jubah dan gaun selir yang dibikin oleh player sendiri? Oh, menarik banget nih ada event kontes, desain jubah dan juga gaun selir. Boleh nih. Boleh nih. Ini sih, sampai saat ini belum ada eventnya. Tapi ini bisa banget kita usulin ke pihak yang bersangkutan. Wih, wih. Gitu. Semoga sih. Bisa. Dijabah. Dijabah. Oleh yang di atas. Dijabah yang di atas. Yuk lanjut. Lanjut. Yang kedua dari AMPR25. Apakah nanti ada penambahan fitur seperti menjelajahi lautan seperti digambar? Waduh, Popeye. Waduh. Mana tuh? Sama siapa itu istrinya Popeye? Olive. Oh, Olive. Sampai mana kan? Sampai mana? Menjelajahi lautan? Menjelajahi lupa. Penambahan fitur ya? Nah, penambahan fitur ini sih belum ada. Cuma ini semua nanti bakal bisa juga disampaikan. Dan ini bakalan jadi kebijakan dari pihak developernya sendiri. Makanya untuk sesuatu yang kalian saranin itu ditunggu aja. Pasti kita sampein kok. Cuma kalau untuk keputusannya iya dan atau tidak itu masih menunggu ya nanti. Nanti kita pasti kabarin kamu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada niatan membuat jubah baru? Jubah baru? Udah pasti dong. Masa semakin selama gamenya gak ada jubah-jubah baru ya gak sih? Kan kita pengen pamer jubah-jubah yang keren. Kan tetap eksis deh kalangan halayak. Oke. Gak itu pasti bakal ada jubah baru. Cuma bakal ditunggu aja. Karena emang selama bikin jubah baru tuh tidak segampang kalian memutuskan pacar kalian. Udah. Oke. Jadi tunggu aja. Pasti bakal ada kok jubah baru nanti di event-event selanjutnya juga. Di event baru juga bakalan ada. Oke. Jadi tetap tunggu dan terus mainkan game rich and famous. Game Kaisar yang paling Indonesia. Yang paling Indonesia. Malah game paling Indonesia dong. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya dari V18. Cara rakyat jelata bisa up power sampai ratusan M itu gimana ya men? Gimana hayo? Gimana hayo? Coba. Pasti kalau yang udah GGWP udah pasti ngerti sih. Nah. Gimana caranya? Yaitu kalian pasti udah pasti. Sudah pasti-sudah pasti. Sudah pasti? Apabila bakat hero sebanyak-banyaknya. Oke. Itu terutama bakat itu harus sesuai dengan jenis hero ya. Terus maksimalin skill selir. Binding dengan hewan dan juga kuda. Setelah itu saat RR. Kamu tinggal meng-up levelnya sampai setinggi mungkin. Dijamin deh power yang kamu hasilkan pasti banyak banget. Nah. Untuk fokus powernya biasanya difokusin ke 4 pengikut nih. Dengan masing-masing jenis atribut yang beda dong pastinya. Oke. Seperti. Seperti apa kah? Seperti hero-hero yang memiliki aura. Contohnya genre untuk STR. Terus penasehat untuk PO dan juga Sri Kandi yang dapat dipilih sesuai dengan bosnya yang dimiliki juga. Nah kemudian ada opsi lain nih selain itu. Apa sih opsinya? Apakah? Opsinya adalah untuk hero-hero yang punya aura. Aura kasih? Contohnya. Eh aura apa? Bukan. Aura kasih, aura cinta. Apa? Aura kamu dan aku. Aduh. 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 Untuk hero-hero itu contohnya lubu. Dengan bus STR dan juga cam. Tapi selain lubu ada juga nih yang opwp, ggwp. Mantap-mantap. Mantap-mantap. Siapa? Yaitu SIMAI. SIMAI. Dengan bus INT dan juga PO. Jadi kamu bakal pilih yang mana? Boleh di komen di bawah ini. Aku pilih dia. Tapi aku memilih kamu. Aduh. Sayang sekali. Kita cinta segitiga. Segitiga bermuda. Tidak mau ngambang gitu. Tersenai badai. Yuk. Pertanyaan dari Jack Siwon. 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 Apakah buff selir di Aucan. Kelubu. Hanya satu skill saja. Atau seluruh skill. Jawabannya apa? Aku tidak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Tentu tidak. Tentu tidak. Iya. Dan bagaimana apa itu? Karena buff selir di Aucan itu. Tentunya untuk lulu yang paling ganteng sedunia. Itu bisa untuk semua atribut. Oh semua atribut. Jadi gak cuma satu skill saja gitu. Lanjut. 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 Boleh kita lanjutkan? Boleh. Pertanyaan terakhir dari Leng. Server 30. Bagaimana cara mempertahankan Rich and Famous bisa eksis dan selalu aktif setelah 2 tahun game berjalan. Tipsnya apa saja nih yang dilakukan oleh Rich and Famous supaya bisa bertahan selama ini. Tentunya tentunya. Apakah itu? Seperti yang sudah kita tahu. Apakah? Di semua game. Itu pasti akan melakukan update-update terbaru. Oke. Semakin gamenya tua. Semakin gamenya lama udah pasti bakalan ada update-update untuk mengubuh si game ini biar lebih menarik dong pastinya. Contohnya nih apa saja sih seperti ada jubah baru, hero baru, event-event baru, terus ada juga and if kemarin kan itu banyak hadiah-hadiah dan juga event yang seru banget kan. Apalagi ada yang dapetin Yamaha XSR. Oh my god OMG 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 OMG. Aku lho dapet sih. Mau banget tuh Miemen dapet moto. Aku mau padahal. Ya seperti itu, jadi kalian gak mungkin dibuat bosen sih dengan game Rich and Famous ini karena game ini bakalan ngehadirin banyak fitur-fitur baru nantinya. Terus event-event yang paling seru juga yang bisa kamu mainin di game, game apa? Kalian dan terkenal. Kalian dan terkenal Rich and Famous game Kaisang yang paling Indonesia. Ya berhubung semua pertanyaan sudah kita jawab, sekarang saatnya kita ngumumin. Pemenang. Pemenang-pemenang nih. Pemenang apa? Pemenang dengan pertanyaan terbagus yang berhak mendapatkan saldo. OVO atau GoPay. Dengan total sebesar 100 ribu rupiah. Yang pastinya per orang adalah 25 ribu. Jigo. Oke. Oke. Jadi siapa aja? Siapa aja? Tolong kasih tau, umumin. Umumin, umumin, umumin. Satu. Satu. Siap-siap dicatut undiannya. Wih, duh, duh. Satu. Ada karakter akunnya yang namanya Langit Dewa. Langit Dewa. Dari server 121. Hooray. Yee, yee, yee. Senyum kan? Yang kedua. Kedua siapa? Ada King Joe. Joe. Dari server 246. Woy. Yang ketiga? Yang ketiga ada dari AMP R25. Dari server 309. Woy. Woy. Yang keempat? Kempat terakhir adalah V18. Dari server 255. Selamat kepada para pemenang. Selamat. Selamat. Dari yang mendapatkan saldo atau foto Gopay terbesar 25 ribu rupiah. Untuk yang belum dapat jangan begini. Karena ada kesempatan dengan bertanya di game-game lain yang punya Indofan. Yes. Jadi jangan lupa main game lain Indofan. Agar kalian begini. Yuh. Asik. Game lainnya apa? Ada banyak. Ada banyak. Nextnya kita bakal kasih apa? Apa? Keep stay tuned makanya. Tunggu terus. Subscribe, like, cek postingan Indofan di Facebook, Instagram. Dan sampai berjumpa lagi di... Kepo Indofan. Kamu yang nanya-nya. Mimin yang jawab. Joshua Baban. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.